Kota Batam ke Pulau Andreeu merupakan kawasan tujuan investasi maupun wisata. Maka, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terus melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang tujuan tersebut. BP Batam bekerjasama dengan Korea Selatan saat ini tengah melaksanakan proyek sistem pengelolaan air limbah di Batam. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan, sesuai perencanaan di tahun 2011, BP Batam akan bangun tujuh instalasi pengelolaan air limbah dan instalasi pengelolaan lumpur tingja terintegrasi di lokasi Batam Center, Bengkong, Tanjung Uma, Sekupang, Tembesi, Telaga Punggur, dan Kabil. Ini deskripsi proyeknya. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah berkapasitas 230 liter per detik atau 20 ribu meter kubik per hari untuk tahap pertama sedang dilaksanakan di kawasan Bengkong, Sadai. Untuk di setiap satu lokasi instalasi pengelolaan air limbah akan dibangun 5 unit stasiun pompa. Untuk tahap pertama dilaksanakan di lokasi instalasi pengelolaan air limbah Batam Center, yaitu di kantor instalasi pengelolaan air limbah Batam Center, sekitar perumahan Anggrek Mas, kawasan Simpang Flyover, sekitar kawasan industri tunas, dan sekitar perumahan Mediterania. Pembangunan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah dengan kapasitas 230 liter per detik atau 20 ribu meter kubik per hari. Kemudian kita juga akan membangun 5 stasiun pompa. Setelah itu kita akan memasang pipa, baik primer sekunder, itu di jalan utama, jalan lingkungan, total 114,3 km. Terus sambungan rumah 11 ribu, kemudian kita juga akan menghasilkan kompos yang siap pakai 18 meter kubik per hari. Dan selanjutnya ya komisioning lah, jadi rencananya akan selesai akhir 2019. Sebelumnya, BP Batam telah membangun instalasi pengelolaan air limbah di Batam Center sejak tahun 1995, dengan kapasitas hanya 33 liter per detik. Dari Batam ke Pulau Nriau, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.